Halo, Assalamualaikum Wr Wb Selamat bergabung kembali di channel saya Di sini saya punya uang pecahan 1000 rupiah tahun emisi 2016 Barangkali ada sebagian teman-teman yang sudah mengetahui tentang uang yang saya maksud Dan bagi yang tidak tahu, bahwasannya uang ini ada yang kembar Apakah uang kembar yang saya maksud itu sama dengan uang gepokan ini? Bukan, uang kembar yang saya maksud itu tidak sama dengan uang gepokan ini Walaupun pada satu gepokan itu, prefiknya sama semua Kalau teman-teman ingin tahu, jawabannya ada di dalam paket ini Langsung saja ya, kita unboxing paket uang ini Kalau bagi saya pribadi, setiap unboxing sesuatu Baik berupa paket uang maupun paket lainnya itu Ada perasaan yang gimana gitu ya Perasaan senang dan perasaan penasaran Bagaimana sih bentuk isi di dalam paket ini Kebetulan identitas dari pengirimnya sudah tidak saya tampilkan lagi Untuk menjaga privasi dia Paketnya, packingannya lumayan rapi Sudah dilapisi dengan plastik Satu lapis, gunting saja langsung Masih ada satu lapis lagi Aduh, capek juga gunting Tapi tidak apa-apa lah Yang penting, isi di dalam paket ini bisa terjaga Ternyata susah juga guntingnya ya Apakah karena guntingnya yang kurang tajam Atau karena plastiknya yang terlalu tebal Bagi terasaran saja Bagaimana sih bentuknya Sudah kelihatan karton tebal Kelindung paket uangnya Atau dikenal dengan istilah duplek Untuk menjaga Supaya paketan uang kita itu tidak terlipat atau terlipat Aduh, paling disobek saja lah Lama Ya, inilah dia tampilan paketan uangnya di dalam Sudah dilapisi dengan duplek ya Cukup rapi, packingannya Jadi, uang kemar yang saya maksud itu Yaitu uang angkat Atau uang bersambung Uang ini sudah didengkapi dengan sampul Atau folder Di sini tertulis Uang bersambung dua kali Dan yang satu lagi Tertulis uang bersambung empat kali Bagaimana bentuk dalamnya Langsung saja kita buka ya Seperti apa sih bentuk dari Uang angkat atau uang bersambung Atau uang kembar ini Kita buka yang pertama dulu Yaitu uang bersambung dua kali Di sampulnya ini sudah terdapat keterangan dari Uang bersambung dua kali ini Uang bersambung dua kali ini Uang bersambung dua kali ini Yaitu nomor serinya Ya lupa Prefix itu yaitu huruf yang terdapat pada nomor seri Prefix ya Huruf yang terdapat pada nomor seri Bukan angkanya Oke Untuk uang bersambung dua kali Sudah kita lihat Selanjutnya kita lihat yang uang bersambung empat kali Apakah tampilannya sama Ternyata tampilannya juga sama Cuma perbedaannya disini Uang ini bersambung sebanyak empat lembar Kalau tadi dua lembar Yang ini empat lembar Dan kalau kita balik Di dalamnya juga terdapat keterangan Hampir sama dengan Uang bersambung dua kali tadi Yaitu terdapat Prefix dan nomor serinya Sama juga nomor serinya sama semua Yang membedakan disini cuma prefixnya saja Dan disebelah kirinya Jika tersedia keterangan Tanda pengaman yang terdapat Pada uang seribu tahun emisi 2016 Oke Jadi uang kembar yang saya maksud itu Bukan uang gepokan seperti ini Uang kembar yang saya maksud itu Adalah uang angkat Atau uang bersambung Untuk penjelasan lebih lengkap tentang uang angkat ini Saksikan video saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh